Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak-anak ibu yang soleh dan soleha Mudah-mudahan kalian semua selalu dalam keadaan sehat Dan tetap semangat untuk pembelajaran hari ini Ayo anak-anak sebelum kita mulai pembelajaran Jangan lupa membaca doa dan kita awali dengan membaca basmala Bismillahirrohmanirrohim Materi untuk hari ini adalah Tema 1 Hidup Rukun Subtema 4 Hidup Rukun di Masyarakat Dan Pembelajaran 5 dan 6 Ada pun tujuan pembelajaran hari ini Adalah 1. Dengan diberikan teks tentang hidup rukun di masyarakat Siswa dapat menyebutkan kalimat penolakan yang terdapat di dalam teks cerita yang berkaitan dengan sikap hidup rukun 2. Dengan diberikan teks cerita bergambar tentang hidup rukun di masyarakat Siswa dapat menunjukkan perilaku di masyarakat yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila 3. Dengan diberikan penyelesaian soal penjumlahan dan pengurangan siswa dapat membuat soal cerita Ayo anak-anak sekarang kita baca bersama 5. Tama pengalaman udin yang berjudul olahraga bersama 5. Warga di sekitar rumahku akan berolahraga bersama 6. Kegiatan tersebut dilakukan di lapangan 6. Di perjalanan menuju lapangan 7. Aku bertemu Made 8. Aku mengajak Made untuk ikut berolahraga 8. Namun Made tidak bisa ikut 8. Made akan mengunjungi pamannya Tiba di lapangan, sudah banyak anak yang berkumpul Mereka sedang melakukan pemanasan Kami berolahraga dengan kompak Kami senang berolahraga bersama Dari cerita pengalaman Udin tadi Ternyata Made menolak ajakan Udin dengan sopan Sikap Made dan Udin menunjukkan kerukunan dan persatuan Tahu tidak anak-anak, menjaga persatuan dan kesatuan di masyarakat Sesuai dengan pengamalan sila ketiga Pancasila Yang berbunyi persatuan Indonesia Anak-anak, ketika menolak permintaan orang lain Kita harus mengucapkannya dengan sopan Kerukunan akan terjaga bila kita bertutur kata dengan baik Pernahkah kalian mendengarkan dongeng tentang menolak permintaan seseorang? Kalau belum pernah, simak dan dengarkan dongeng yang akan ibu bacakan Judul dongengnya adalah Kisah JJ Si Jerapa Di padang rumput yang luas, hiduplah seekor jerapa Ada jerapa bernama JJ dan Jojo JJ bersifat sombong karena merasa tubuhnya paling tinggi Sedangkan Jojo bersifat baik hati Tubuhnya tidak terlalu tinggi Pada suatu hari, kakek jerapa meminta tolong kepada JJ dan Jojo Kakek jerapa meminta tolong diambilkan daun segar Namun, JJ menolaknya Tidak mau kek Saya sedang repot Sedangkan Jojo dengan sekuat tenaga Mengambil daun segar untuk kakek jerapa Suatu hari, JJ mendapat kesulitan JJ jatuh dan kakinya terjepit berbatuan Teman-teman hewan lain tidak tega melihat JJ kesulitan Mereka menolong JJ Akhirnya, JJ sadar bahwa saling menolong antar teman itu sangat penting Dalam dongeng terdapat sikap gotong royong Selain itu, terdapat sikap adil dalam menolong orang lain Sikap tersebut sesuai dengan pengamalan sila keempat dan kelima pancasila Yang berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan Dalam permusyawaratan perwakilan Dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Baik anak-anak, setelah tadi kalian sudah mendengarkan penjelasan dari ibu Berikut adalah tugas-tugas yang harus kalian kerjakan Tugas pada pembelajaran 5 yang pertama adalah Menjawab pertanyaan berikut sesuai dengan pengalaman yang ditulis Udin pada pembelajaran 5 Kerjakan di buku tulis tematik tulis dengan rapi beserta pertanyaannya Tugas pembelajaran 5 yang kedua adalah Tuliskan kembali tabel berikut ini Lalu beri tanda contren pada kolom yang sesuai Kerjakan di buku tulis tematik tulislah dengan rapi Untuk tugas pembelajaran 6 yang pertama adalah Jawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini sesuai dengan dongeng yang tadi sudah kalian dengar Tulis soalnya ke buku tulis tematik tulis dengan rapi Tugas pembelajaran 6 yang kedua adalah Buatlah soal cerita dengan penyelesaian berikut ini Tulis di buku tulis matematika Soal beserta jawaban menggunakan cara bersusun pendek Alhamdulillah terima kasih ya anak-anak soleh dan soleha Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya Tetap semangat ya belajar di rumah Jangan lupa tugasnya dikerjakan Mudah-mudahan materi pembelajaran hari ini dapat bermanfaat bagi kalian Di buah kiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!